Guys, be with you again Akhirnya Hari ini adalah hari terakhir saya Di Jakarta Sedih juga ya Saya harus pulang ke Surabaya Hari terakhir saya, besok itu Saya sudah pulang Ke Surabaya Jadi hari ini bakalan Menjadi hari terakhir saya untuk bikin video Di Jakarta Saya gak tau, mungkin nanti next liburan Next liburan, next holiday Maksudnya Itu kalau saya kesini lagi Kalau saya ke Jakarta lagi, mungkin saya akan Bawa kalian jalan-jalan lagi disini Oke Seperti biasa Hari ini saya mau pergi Dengan Ibu Negara Rencana kita mau pergi ke The Breeze Di BSD Ya, di BSD tempatnya Saya gak tau lovel tempat ya, jadi sorry So, seperti biasa Saya menunggu Ibu Negara Mandi Daripada kosong Tidak bikin apa-apa Jadi saya bikin Nanti akan saya bikin kan juga videonya terpisah Biar kalian juga bisa Lihat saya Yang khusus untuk meranjut ya Jadi ini saya cuman Tambahkan sebentar di skestor sedikit ya Nah, supaya kalian lihat Nih Tasnya Nanti saya akan bikin videonya yang full Di Video yang berikutnya Ini saya bikin hanya untuk iseng-iseng saja Karena saya nunggu Gara Jadi saya bikin dulu sedikit ini Ini saya bikin dulu ya So, teman-teman Sekarang kita sudah ada di mobil lagi Kita di perjalanan menuju The Breeze Nanti kita akan rekam kembali ya Kalau kita sudah sampai di The Breeze So, teman-teman Kita sudah sampai di The Breeze Jadi saya dengan Ibu Negara lagi Kita berdua lagi mau cari makan dulu Kita tidak tahu untuk makanan apa Di sini Ini pertama kali saya ke sini ya Ibu Negara juga lagi cari itu Apa namanya Yang buat naik skuter Tapi tidak tahu di mana Kita sambil cari makanan Ini kita sambil keliling Sekarang setuju kalian ya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 jadi sudah terlora milangi kita punya kereta sudah mau datang dari sana Hai thumbnail Hai itu sudah duduk di Lepa RL di suasananya dalam sepi sekali ini saya di tempat putus perkuan sepi sekali jadi ini di tempat putus perkuan saja disini pokoknya biar lebih aman hai hai teman-teman kita sekarang jadinya ke Pondok Indah Mall kita tidak tahu ya kalau ternyata ada monolog dekat daripada ini Pondok Indah Mall jadi saya dengan Ibu Negara akhirnya kita berdua kalau pergi ke sini kalau kita tahu benih kita ke sana saja karena lebih dekat dari stasiunnya enggak apa-apalah pengalaman kau nanti next liburan kita mungkin coba bawa kalian kesana juga kita masuk di supermarket ini dan kalian tahu kita hanya kita hanya dapat satu buting kukus jauh sekali kita berkelana buruh kalau begitu kita tadi pakai rencana awal ya kita mau ke IKEA kita pergi ke IKEA ini kita sudah makan es krim kita sudah makan yang lain dan kita juga sudah dapat barang yang mau dibeli Ibu Negara punya kaki sudah sakit kesian aduh jauh-jauhnya kita datang sini dan hanya dapat ibis saja satu buah kita pergi bayar dulu ya terima kasih telah menonton! teman-teman kita ada di pin 1 saya waktu kecil dulu suka sekali main di sini sama aku kadang sering sekali bawa saya ke sini apalagi kalau saya punya apa namanya saya punya hari libur kadang kita tuh ke sini sama saya punya ada keluarga juga gitu kamu lihat sini kah? gitu sudah mulai ada beberapa yang berubah sih tapi saya masih ingat sedikit-sedikit bayangannya saya waktu kecil saya dulu main-main di sini Ibu Negara cukup capek nggak papa lah ini pengalaman juga sih sebenarnya untuk kita dan untuk kalian juga yang mungkin mau pergi-pergi ya kalau bisa saran saya tuh kalian pikir matang-matang kalian mau pergi kemana gitu ini kita rencana semua dadakan ya dari Ayan Mall tadi tuh kita rencana mau pergi ke IKEA cuman kadang kita bingung kesana tuh mau ngapain gitu loh nah sekarang ini jadinya kita asal sebut mall saja asal sebut tempat tujuan sekarang kita tidak tahu mau bikin apa jadinya bingung sendiri tidak ada tujuan dan kesini saya hanya dapat satu buting kukus saja itu kan ya kayak ngapain gitu loh jauh-jauh sampai naik KRL tapi yang didapat hanya buting kukus so teman-teman tadi kita dari Modogida Mall itu kita naik busway eh sorry Transjakarta dan kita tidak sempat merekam ya karena bumburu juga waktu dan rame sekali jadi kita tidak bisa merekam sekarang kita sudah di stasiun kebayoran kita sudah di stasiun kebayoran kita capek sekali teman-teman ibu negara juga sudah capek sekali dia punya lutut sudah sakit kita ke stasiun Cisawuk naik KRL ini ini karena kita punya rencana tidak betul-betul matang ya tapi cukup menyenangkan juga karena akhirnya saya bisa naik KRL dan naik kelas Jakarta lagi di Surabaya jalan kaki terus iya saya kalau di Surabaya kadang jalan kaki kadang saya pergi dengan saya punya teman namanya Adele nanti kalau sempat saya bikin video dengan dia nanti saya akan bikin video coba dengan dia ya semoga dia mau sih untuk masuk di saya punya Youtube begitu teman-teman ini kita masih menunggu masih sepi sekali ini pulang saya harus packing semua segala macam dan istirahat karena besok saya akan berangkat kita sudah di dalam KRL lama sekali tapi kita sampai tidak dapat tempat duduk ya kita sampai berdiri sudah kembali lagi di stasiun Cisauk ini muka-muka capek sudah semua ini jadi begitu teman-teman ini kita punya perencanaan yang tidak terstruktur ya jadi begini pergi ke pondok indah hanya untuk beli buting kuku lalu pulang ini sekarang kita lagi tunggu kita pergi jemputan tisa syuting lagi kalau sudah di rumah edikos maksudnya selamat menikmati